Jadi ketika kita menikah coba tanya deh sama pasangan kita Walaupun ibu udah 2 tahun, 10 tahun, 45 tahun menikah tetap rajin tanya pasangan kita Sayang tujuan kita masih sama kan? Kita mau terbang masih ke tempat yang sama kan? Saya mau terbang dan tujuan terakhir dari penerbangan saya adalah syurga Kamu masih sama enggak? Tanya sama pasangan kita Kalau selama rumah tangga sering ribut, sering berantem, coba deh tanya gitu Pasti langsung diam Karena kalau dia pengennya tidak ke surga, enggak mungkin dia jawab Wah aku masa dulu mah iya pengen ke surga, sekarang mah aku pengen dunia Enggak mungkin gitu Malu atuh dengan iman, malu atuh dengan Allah Walaupun dalam hati iya aku mah pengen rumah juga Pengen mobil juga Tapi kan enggak mungkin kita bilang tujuan kita udah lagi bukan surga Melainkan dunia Dunia Enggak mungkin kita bilang kayak gitu Makanya kalau lagi berantem Kalau lagi salah paham dengan suami Ngomong dengan cara yang ahsan Dengan cara yang baik Dengan tutur kata yang lemah lembut Layaknya bunda Sayyidah Khadijah berbicara dengan Rasulullah Sayang Kita berantem kayak gini Pasti dalam rumah tangga tidak ada yang sempurna Saya banyak kekurangannya Saya tidak sempurna Kamu pun manusia bukan malaikat Pasti ada celah Kita sama-sama tidak sempurna Untuk itulah ketika saya terbang Saya butuh sebilah lagi sayap untuk menemani saya Memang kita bukan hamba yang sempurna Tapi kita bisa menjadikan pernikahan ini menjadi pernikahan yang sempurna Karena apa? Karena tujuan kita sama Yaitu ke surganya Jadi kita nyaman gak sempurna Tujuan yang ke Allah itulah yang sempurna Jadi ingat-ingat lagi Apa yang membuat ibu-ibu jatuh cinta sama suami Sehingga mau berjuang bersama Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pernikahan kita Maka Kalau kita lagi banyak berantem ya bu ya Koko selalu nanya sama saya Ketika saya mulai merepet Saya mulai kesel Pasti beliau tanya Sayang Tujuan kamu masih ke surga? Ya Sama Koko juga Koko juga masih pengen ke surga Terus buat apa kita berantem? Akhirnya diem Yaudah ketika diem ngapain bu? Tau? Tau ubat Ambil air wudhu Tau bat kepada Allah Ya Allah Karena kalau orang yang sudah ada iman di dalam hatinya Cukup diingatkan dengan Allah Cukup diingatkan dengan surga Maka akan menunduk malu kepalanya Malu dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka ingat lagi bu Apa yang menjadi sebab pertama Ibu jatuh cinta dengan suami Apa yang menjadi tujuan awal pernikahan Kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!